Pemirsa seorang wanita asal kota Wonosobo, Jawa Tengah ditemukan warga meninggal dunia di depan sebuah warung makan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan menunggu seseorang sejak pagi di TKP. Sosok wanita yang diketahui bernama Rianti, usia 32 tahun, warga asal kota Wonosobo, Jawa Tengah ditemukan tewas di depan sebuah warung makan di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 6 Sampit. Korban tewas dalam posisi duduk bersandar di sebuah kursi warung makan tersebut. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui berada di depan warung tersebut sejak pagi hingga malam. Kepada pemilik warung, korban mengaku tengah menunggu seorang sopir truk kenalannya untuk menumpang pulang ke rumah saudaranya di desa sebab kecamatan Telawang. Sebelum korban diketahui tewas, sempat meminjam handphone milik pemilik warung untuk menelpon sopir kenalannya tersebut agar segera menjemputnya. Kemudian usai menelpon itulah, korban tiba-tiba meninggal dunia. Ibu ketemu sama korban ini sejak kapan? Dari tadi pagi. Tadi pagi saya belum buka, orangnya sudah di sini. Ikut om itu juga tadi pagi katanya. Tapi ibu nggak pernah kenal ya sama korban? Kenal, kenal gitu aja. Tapi nggak tahu dia itu orang mana, itu nggak tahu. Kasus tersebut sekarang dalam penanganan pihak pores kota Waringin Timur. Namun sejauh ini belum diketahui penyebab kematian korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan otopsi. Dari Sampit ke Bupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansia, iNews melaporkan.